selamat menikmati cara mengecek Windows asli atau palsu di Windows 7, 8, dan 10 misalkan kita baru beli komputer atau baru beli laptop laptop baru atau second kita mau melihat apakah Windows dari laptop kita itu asli atau palsu itu caranya adalah sebagai berikut pertama kita masuk ke ini kita masuk ke sini kita ketik CMD masuk di searching dari sini sudah kita ketik CMD kita ketik SLMGR kasih spasi backslash XPR kalau sudah kita tekan enter ya di sini di Windows 10 ini yang saya pakai sekarang adalah Windows 10 nah kalau kita lihat ini Windowsnya Windows Core Single Language Edition the machine is permanently activated nah di sini artinya Windowsnya asli atau ori ya kalau dia Windows yang tidak ori dia akan ada masa berlaku daripada daripada aktifasinya ya dia ada masa berlakunya bahwa Windows ini berlaku sampai tahun berapa nanti ada saya uji coba lagi di Windows 8 nah seperti ini cara untuk melihat apakah Windows kita itu asli atau palsu ya kalau ini dia Windowsnya asli original ya ada langkah satu lagi yaitu langkah kedua kita bisa masuk di kita klik kanan di Windows kita ambil setting dari sini kita masuk ke update and security nah di sini ada activation ya kita klik activation nah ini ini untuk melihat aktifasi dari Windows Windows 10 home single language ini artinya dia Windows ori ya seperti ini selanjutnya jangan lupa bila ada yang bingung di komen di bawah di like subscribe dan di share ke teman-temannya yang ingin belajar Windows dan loncengnya jangan lupa di aktifkan nanti sesudah ini saya akan coba di Windows 8 selanjutnya ini saya coba dengan Windows yang palsu atau bajakan ya kita coba kita run ketik cmd ya selanjutnya kita ketik slmgr spasi slash xpr enter nah seperti ini kalau Windowsnya tidak ori atau tidak asli artinya bajakan dia akan tampil volume activation will expire dia ada tanggal expire nya sedangkan kalau Windows itu ori asli dia pesan-pesannya seperti tadi permanen ya seperti ini baiklah saya cukupkan sampai disini bila ada pertanyaan bisa di komen di bawah kalau bisa saya jawab saya jawab dan jangan lupa di like subscribe share ke teman-temannya dan loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari Windows 10 ini dari kelanjutan channel Zahbi tentang tutorial Windows 10 ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh